Intro Jumpa lagi di channel desain rumah idaman anda Di kesempatan super baik kali ini Kita akan mengulas sebuah desain rumah edisi spesial Dengan bangunan dua lantai yang dibangun di lahan seluas 24 x 36 meter Rencana anggaran biaya untuk membangun hunian ini adalah senilai 2 miliar rupiah Dengan luas lahan yang dimiliki Pemilik rumah bisa membuat kolam renang pribadi Area parkir yang luas Dan pos untuk petugas keamanan pribadi Bagi sobat Arsimatra yang sedang nonton Jangan lupa untuk tekan subscribe di kanan bawah video ini Sebagai dukungan untuk channel ini Agar terus berkembang untuk membagikan inspirasi desain rumah lainnya Follow juga Instagram Arsimatra Untuk mengikuti update story kami setiap hari Oke, langsung saja kita masukin rumah kali ini Selain carport yang luas, rumah ini memiliki garasi yang ideal untuk parkir dua buah mobil Pelafon garasi ini didesain menggunakan sailing modern dan simple Serta menggunakan lampu TL sebagai penerangannya Kemudian di sisi yang berhadapan merupakan bangunan untuk post security rumah Sebelum menuju ke bangunan utama Kita akan disuguhi pemandangan hijau dari Taman Asri berikut ini Tidak hanya di depan Taman Asri ini juga ada di sekeliling rumah hingga ke taman belakang So, kualitas udara di sini bisa dipastikan selalu segar Untuk tampilan fasad rumah ini sendiri bergaya modern dan simple Dengan menerapkan atap datar saja Dan terdapat unsur kaca, kayu, serta marmer Nah, untuk denah rumah kali ini Di lantai satu terdapat area post security Carport Garasi Area penghijauan yang luas Kolam ikan Teras Kamar tidur depan dengan kamar mandi dalam dan balkon Kamar tidur utama dengan area wardrobe dan kamar mandi dalam Area open space Kamar ART Kamar mandi Teras belakang Ruang fitness Selasar serta area santai Kolam ikan dan kolam renang Di lantai dua ini terdapat ruang keluarga tambahan Area balkon utama Poit Kamar tidur depan Kamar mandi Ruang kerja Serta kamar tidur belakang dan balkon dengan view kolam renang Rumah ini memiliki elevasi lebih tinggi dimulai dari bagian terasnya Dengan desain sederhana namun tampak nyaman Teras ini menggunakan kursi rotan dan lantainya dari WPC yang tahan air dan lembab serta tidak mengelupas Kisi-kisi kayu dipasangkan disini untuk membantu mengurangi panasnya sinar matahari langsung Di sebelahnya juga terdapat kolam ikan minimalis nan cantik yang menambah nuansa kesegaran Begitu memasuki rumah Kita sampai di area ruang keluarga berkonsep open space Satu lokasi dengan ruang makan dan dapur bersih Soal sirkulasi udara dan cahaya Jangan diragukan lagi Pasalnya ruang tengah dengan void setinggi 8,5 meter ini Mendapatkan bukaan yang lebar dari depan rumah dan juga dari halaman belakang Pantry atau dapur bersih ini juga menggunakan island sebagai meja tambahannya Nah sekarang kita lihat langsung interior dari kamar pertama yang menghadap halaman depan rumah Kamar berukuran 3,6 x 4 meter ini juga dilengkapi kamar mandi dalam pada pintu coklat ini Dekorasi dari wall panel kayu di area headboardnya seakan memberi kesan hangat dan menambah kenyamanan Dengan bukaan jendela yang lebar ke arah balkon, kamar ini sudah tercukupi cahayanya terutama saat siang hari Selanjutnya dari kamar pertama, kita lihat kamar kedua yang terletak di area belakang Tak kalah unik, kamar ini didesain dengan wall panel finishing HPL motif granit dengan rak dinding multifungsi Backdrop TV-nya dibuat setinggi plafon untuk menambah keindahan dekorasi kamar dengan motif kayu Sekarang mari kita tengok area lantai 2 melalui tangga yang terletak di area belakang Sekarang mari kita tengok area lantai 2 melalui tangga yang terletak di area belakang Di dekat kamar mandi dan kamar tidur ART ini Sesampai di atas, kita akan menemukan ruang keluarga dibalik partisi ini Dengan konsep interior yang modern dan mewah, ruangan ini tampak lebih lapang berkat adanya cermin di sepanjang dindingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari ruang keluarga, kita bisa mengakses langsung balkon utama seluas 10 x 5 meter yang cocok ditempati untuk bersantai menikmati udara segar. Berlanjut ke area di sebelah void, kita akan melihat kamar titur yang ketiga dari total 4 kamar di rumah ini. Berbeda dari kamar sebelumnya, kamar ini menggunakan lukisan dinding yang dominan sebagai dekorasi pengganti wall panel. Terima kasih telah menonton! Dari kamar, kita lanjut ke ruang kerja atau workstation di sebelah kamar mandi ini. Berukuran 3,8 x 3 meter, ruang kerja ini terasa terang dengan bukaan jendela besar mengarah ke samping rumah dan diisi dengan satu set meja kantor serta sofa dua sitar. Yang terakhir, kita menuju ke kamar tidur keempat di belakang rumah. Kamar seluas 5 x 5,5 meter ini menggunakan wallpaper 3D motif diagonal sebagai aksen pada dindingnya. Yang paling menyenangkan, kita bisa ke balbanya untuk melihat view taman belakang dengan kolam renangnya. Asik ya! Terima kasih telah menonton! Nah, poin penting yang dimiliki rumah ini tidak lain adalah area kamar belakangnya. Di sini terdapat area fitness yang terletak dengan elevasi berbeda dengan area santai di kolam renang. Berbagai macam peralatan gym tersedia di sini dan bisa digunakan setiap hari untuk menunjang kebukaran fisik. Di depannya terdapat kolam ikan yang menenangkan pikiran ketika dipandang dengan dibatasi dinding kaca ini. Lalu ada kolam renang di sampingnya, cocok untuk bermain air dan bersenang-senang bersama keluarga. Dan di sebelahnya lagi, terdapat area untuk bersantai semi terbuka dengan kenyamanan super cozy. Semua fasilitas ini membuat Anda yang hobi bermeditasi ataupun sedang mencari ketenangan akan betah berlama-lama di sini. Terima kasih telah menonton! Ya, itulah tadi ulasan desain rumah di lahan 24x36 meter ini. Luar biasa ya bangunannya! Semoga bisa menjadi inspirasi! Terima kasih bagi Anda yang telah men-subscribe Arsimatra. Tonton juga video-video lainnya di sini dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!